Dulu kan YouTube tuh kayak ngomong, be yourself, broadcast yourself, your self. Sekarang apa? Sekarang, kayak gituin algoritma. Casing, machine, cache machine. Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Kali ini random banget ya. Terakhir ada video kayak gini itu. Jadi baru pertama kali akhirnya Hans mau login. Kan gue tinggal sehalaman aja. Terakhir 89 ketemu. Terakhir kita ketemu itu Juli 10 2019. Oh 2019 ya? Eh gue 89, sorry. Gue gak mau bawa-bawa ini ya. Tapi terakhir kali Hans dateng, habis itu covid. Betul, pandemi. Aduh, gue curiga. Gue gak mau ngejink. Amit, amit, anjing. Amit, amit. Tiga tahun skip, anjrit. Sumpah. Editor ini kerjaan lu sekarang. Aku udah ngekantai sekarang ya. Kalau kemarin gue harus kayak ini satu-satu. Emang gini ya orangnya? Ya, emang gini. Gue perkenalkan dulu ini ya, Tara Arts. Halo. Tara dan Gemma. Halo, halo. Terima kasih. Saya gak tau gak mungkin gak. Iya, saya gak tau. Teman aliasnya. Gue banyak ya. Tapi paling kenalan saya, Henry Pata. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Dan gue gitu-gitu, by the way, gue juga ada saudara di pemerintahan. Pemerintahan. Oh, pemerintahan. Pemerintahan. Saudara gue. Jadi waktu itu gue ketemu sama presiden RI, gue dianggap saudara bener-bener. Serius. Pas gue tanya, Pak, 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 Pak. Pak Joko, Pak Joko. Saudara siapa ya? Dianggap saudara gue. Sedang banget gue. Tapi kan, kalau ngomong gitu, kita semua saudara. Saudara. Dari satu. Bapak tidak ada kayak asa-kesa mengeringkan opongan dia tadi tuh. Mencoba buat membaur. Pak Joko, pasnya jambak. Pak Joko, denger. Kamu ada fashion. Jadi gini, hari ini random banget. Karena gue emang lagi pengen nongkrong aja. Yoi. Catching up. Catching up aja gitu. Jadi hari ini tuh, podcast-nya lebih ke arah ngobrol. Cuma gue udah siapin beberapa pertanyaan yang mungkin bisa digawap. Kalau nggak ada si Joko, nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya sama library steam kan. Nggak ada. Oh yaudah. Only friends. Nggak ada. Catching up juga nggak ada ya. Oke, aman-aman. Tugas tuh nih, editor. Kita mulai dari pertanyaan yang. Kalau dulu kan kita podcast dari siang sampai malam. Nanti gue nggak ada. Ini udah malam. Ini udah malam. Ini udah malam. Ini dari ada pertanyaan yang casual sampai yang... Oh, gitu. Sampai yang lembran. Oke, kita mau catch up dulu nih. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah. Kita so far so good. So far so good. So far so good. Dan anak gue udah nggak terasa udah 10 bulan. Beneran, ini. Anak saya 4 tahun. Dan by the way time skip juga agar sedikit terasa time skip. Perasaan baru kemarin gue ngeliat trailer MH Wilds. Bentar lagi keluar. Itu lo time skip-nya MH Wilds. Gue time skip-nya lo kebor. Kemarin gue nikah. Terus bini gue ngomong. Eh, 2020. Kan gue nikah 2019 akhir tuh. Eh, tahun depan 2020. Yuk kita jalan-jalan yuk. Mana lan. Besoknya langsung pandem. Jalan gue jalan. Di mimpi gue tuh gue jalan dulu. Jalan di tempat. Jalan di kasur. Gila. Gila 3 tahun time skip coy. Ngomongin soal MH Wilds kali ini nggak bakal PHP lagi. Karena tahun depan beneran kita akhirnya bisa ketemu. Satu platform. Eh, kan nggak masalah. Lu mau PS, lu mau PC. Kemarin gue di Switch. Lu mainnya di PC. Bukan Switch kali. MH Rise itu. MH Rise. Kalau itu MH World gue main di PC. Konsol dulu. Eh, konsol gue juga konsol. Lu main di PC. Gue konsol justru. Gue justru konsol. Eh, gue tuh PS4. Gue main dari abis. Kita abis dari buka puasa. Which is maghrib. Sampai jam 12 siang besoknya. Gue, Mas Tara, sama Bang Ami. Betiga. Bokap puasa. Di PS4. World atau Iceborne? World. Bukan Iceborne. Orang PS4. Itu gue gila. Sampai siang malam. Lagi beda. Gila. Itu waktu di kontrakan. Waktu di kosan. Tapi kali ini gue pengen banget sih. Main sama mereka. Nanti di MHW. Tapi dia curang. Dia masih ingat. Nah, karena gue lanjut. Lanjut. Jadi gue sama Mas Tara tuh. 300 jam lebih di PS4. Oh. Gila. Terus gue 300 jam juga di Steam. Dan gue sama Mas Tara. Nah, ini Mas Tara juga main. Di Xbox. Kita sampe tamat juga. Gue di Xbox samatin. Sampe tamat. Sampe Senojiva. Wah, gue tuh sampe bikin tips and tricks dulu. Yang gue pake. Eh, itu banyak yang nonton loh. Banyak. Ternyata banyak pro player MHW. Gue di tag. Bang, ini gue jadi jago gara-gara lu. Tapi kalo lu nanya gue sekarang. Adi nih, baru tadi pagi gue nginstal lagi. Gak bisa. Mainin. Lupa cuy. Lupa total. Gue harus lihat tutorial gue sendiri nanti. Nanti buat main nih. Tapi dulu gue bikin tips and tricks sama segala macem. Gue bilang, gila. Insect Life dan sebagainya. Gila, gue banget tuh Insect Life. Eh? Favorit gue sih. Itu senjata pertama gue. Dan literally gue solo dari awal sampai akhir bisa. Sendirian ya. Insect Life. Karena lu bisa terbang. Tapi MHW, Insect Life gak bisa terbang. Gak apa-apa. Apapun masuk ke Rise atau ke... Tetap Insect Life. Insect Life. Tapi ya itu wishlist gue. Nanti gue mau main MHW sama mereka. Pengen cuy. Nanti pas rilis gue. Eh, lu maket gak? Gue 24 jam streaming. Pertama kali langsung rilis. Anaknya dulu. Gue udah izin ke Bini gue. Bini gue give the green light, man. Udah. Gitu kan. Kan gue yang ngomong ya. Gila. Kan gue anak gue udah setahun. Gue juga mungkin green light. Tapi ada pake cakaran sih. Jadi kayak Harry Potter. Kayak merah. Kayak merah perasaan green light gitu. You got the star. Astaga. Oke ini. Jadi di 2025. Ada rencana plan apa aja nih? Kayak 3 game lah. Wah. GTA 6 kalau gue. Pasti. Pasti lah. Gak ada sih ya. Wah itu gue. Dada gitu sih gue. Bye 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 sih. Bye bye bye. Bye bye bye. Gue juga sambil live stream sih pasti. Betul kan GTA 6 ekspetasi gimana? Gak bakal di delay lagi. Gak kalau gue harus tinggi banget sih. Gue lebih. Bukan ekspetasi. Gue doa. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Betul. Dan itu juga. Bener. 12 tahun. Game sebelah udah di delay. Iya. Udah. 12 tahun cuy. Udah lah. Jangan delay delay lagi lah. Tapi teknik Rockstar tuh pinter pak. Dia rilis di satu platform dulu. Baru ntar rilis pelan-pelan kayak. Contoh Red Dead 1. Baru gue pengen ngomong. Red Dead 1. Red Dead 1. Keluar. Kemarin kan muncul di PS sama PC. Eh apa. Sama Switch. Baru di PC. Jadi dia jualnya pelan-pelan bertahan. Sama kayak GTA 5. PS 3 dulu. Xbox dulu. PC belum. PS 4 dulu sama Xbox One. Baru PC. Kita beli semua lagi. Kalau ada misalnya kayak YouTuber. Atau gamer yang on-on. Yang punya PC. Tapi punya Switch juga. Punya konsol juga. Beli dulu di konsol. Abis itu beli lagi di PC. Atau siapa. Pokoknya ada lah. Ada. YouTuber. Gamer. Berarti next nanti keluar GTA 6. Mungkin 2 tahun lagi di PC kali ya. Bisa jadi. Tapi ada bagusnya. Tau nggak bagusnya apa. Oh gue bukan bisa jadi sih. Nggak jadi. Udah pasti. Udah pasti. Nih ya. Lu rilis di PS5 duluan kan. GTA 6 kan. Bener. Dia bilangnya kan di PS5 duluan. Maksudnya PS5 dan Xbox One ya. Xbox Series S. Sorry. Xbox Series X dan Series S. Xbox One nggak. Maksudnya gue PS5 dan Xbox. Ntar pasti bakalan rilis di PC. Tapi ada bagusnya yang gue liat. Bagusnya adalah. Kan gue lagi keranjingan sama PC portable nih. Dikala dia keluar di PC. PC portable udah keluarin pasti yang kuat lah. Harapan gue lah ya. Oh gitu lah. Pasti dong. Sekarang masih so-so aja. Sekarang sih main GTA 5 aja kan masih. GTA 5 kan game lama kan. Tapi ya. Udah bisa sih ada yang 60 fps gitu ya. Ah ROJ LA bisa. RoJ LA bisa. ZZ semua yang Z1 Extreme bisa. Bisa. GTA 5 gitu-gitu bisa. Kayak kemarin yang terbaru aja ROJ LAX punya si siapa? Mas Indra. Mas Indra main Wukong. Yang 70 fps ya? Oh 70 fps. Walaupun dengan settingan-settingan berapa lama itu? Lumayan kan tadi. Mas Indra sih bilang 3 jam. 3 jam. Kan baterai baru coy. RG LAX. Ganti-ganti lumayan lah. Ini udah lebih ini lah. Lebih maju dan pas GT 6 keluar ya semoga pasti udah siap-siap. Dan kalau pin track joli ya. Gopada para-para company pembuat PC gaming portabel. Lu pasti harusnya aiming GT 6. Konsol lu bisa main GT 6. Auto selling. Auto best selling. Apalagi lu jual. Eh iyalah tuh mereka jualnya. Mereka jualnya bundling. Ayolah lu lu di sejuta. Katakanlah gamenya di jual sejuta sama Rockstar. Lu di sejuta bundling. Gua jamin laku cuy. Gua rasa Steam Deck 2 gak sih? Tiba-tiba Papa Gaben Ray Trace available in Steam Deck 2. Buka baju gue anjrit. Ini ngomonginnya kalau GTA 6 gak di delay ya? Iya. Gak di delay lagi ya? Jangan. Eh tadi lu bilang kan 3 game kan? 3 game di 2025. Ya GTA 6 salah satunya tuh udah pasti lho. Pada juga yang di komen juga. M.H. Wilds 1. M.H. Wilds. GTA 6 sama Dynasty Warrior Origins. Itu udah pasti lah. Channel gue soalnya. Iya. Lu kan lebih ke dewe. Gua Dynasty Warrior pengen nyoba. Gua pertama kali gua bilang sama Gemma. Ini kok gamenya bagus banget ya? Betul. Yang sebelumnya kan ada yang kayaknya. Wih gamenya bagus. Gagal. Oh iya. Dewi. Dewi 9. Dewi 9. Dan ternyata gua akhirnya baru sadar. Bahwa Dewi 9. Kalau temen-temen gak nyadarin deh. Semua promotional videonya. Screenshot. Screenshot. Foto-foto. Gak ada. Gak ada video gameplay. Pas gue liat gameplaynya. Adai. Sulit. 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 Tapi lu pertama gak? Apa? Dewi 9. Terakhir gua main di tuju aja. Tujuh itu the best. Terakhir gua main dewe. Stripe Force di. PSP. 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 Stripe Force kan udah lebay itu dewe. Udah kayak jadi Super Saiyan. Jadi naga. Gila. Gila. Iya. 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 Nontonin doang sih. Tapi kalau musuh Orochi yang penyen Z itu gua masih mainin dikit-dikit. Orochi lu harus main dari yang satu. Walaupun ceritanya kan Orochi juga udah. Kan gabung. Gabung universe. Gua Orochi malah mempelajarinya dari suatu komik. Tapi aneh ya gua baca komik. Tidik-tidiknya banyak tuh ya. Terlalu banyak. Cobang. Itu yang ditolong banyak. Bip. Bip. Biar gak ngelantur kemana-mana guys ya. Udah langsung aja. Tapi tiga game itu yang gua tunggu banget sih. 2025. Dan gua janji sampe tiga-tiganya kita mainin 24 jam. Pokoknya jangan sampe bentrokan release-nya. Iya sih. Engga dong. Kan? Jauh-jauh. Jauh-jauh. Origin Januari. Origin Januari. Kalian melupakan apa? Jauh awal Februari. Kalian melupakan satu game yang diundur ke Februari 14. Apaan? Wih. Wadahat kamu. Oh iya. Eh gak lupa. Kalau asus itu cendol. Oh iya. Kan tadi udah ini. Yasuke. 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 Oh iya. Yang itu bisa ntar. Kasian. Kalau itu kan tahunan dia biasanya keluaring gamenya. Oh iya. Terang aja lah. Mau Juni pun juga gak masalah. Sampai siap aja gamenya rilis. Sampai tahun depan pun juga gak masalah. Salah kalau ini. 2020-2021 pun. Ini kalian sekarang gimana nih? Kalau kayak bagi waktu sekarang gitu. Atau emang lagi enjoying life aja. Kayak kita catch up 5 tahun ya. Iya iya. 5 tahun kemudian ya. Kan gue cuma ngeliatin mereka berdua ini kan emang. Yaudah gitu loh. Kayak ngurus SDG berdua aja gitu. Iya iya iya. Dan gue ingat banget pertanyaan lo di yang 2019 itu. Lo tanyakan gimana YouTube nih ke depannya. Aduh. Apa itu ngomonginnya 5 tahun. 5 tahun ya. Makanya sekarang ini ada nih kan. Tapi itu nanti. Tau luar. Dan itu buat cenaya. Tapi. Iya lima. Iya gitu. Kali gimana sekarang? Kayak emang kayak gini aja. Ada waktu seri aja. Oh lu ngomongin soal itu. Enggak-enggak. Kalau soal AdSense. Kalau soal AdSense sih. Iya. Tapi YouTube like. Yaudah begini aja. Iya gitu. Riding the wave aja. Riding the wave. Semenjak kalian udah punya anak. Dan segala macem. Iya. Dan kalau mau jujur sekarang. Lebih lagi ke semua-semang. Kan kayak pandemi kan sempat. Awal-awal pandemi ya. Awal pandemi kan. Asens sempat jatuh banget tuh. Lain itu gue sampe nanya sama orang YouTube. Orang YouTube bilang. Oh iya Mas Tara. Karena kita pandemi. Terus banyak saingan. Kebetulan TikTok lagi rising kan. Oh di situ dia bilang. Sempat murahin iklan. Jadi kita tuh sempat asens turun kan. Awal-awal. Awal doang. Awal pandemi. Yang nolong sampai dia sih. Kalau gue pribadi jujur aja. Dan gue kan gak cuma gue sih. Karena kan dulu di Indonesia juga kan. Superchat belum masuk. Betul. Supersticker masuk Superchat belum masuk sih. Belum. Baru banget kan itu. Sawirya duluan. Pokoknya gampangnya gini guys. Buat penonton ya. Misalnya ada YouTuber buka Sawirya. Pasti lagi down gitu aja. Terus gue sempat naik kan. Terus gue langsung ngih. Langsung. Gue empe nengkas aja. Gue jamannya. Pernah juga pas pandemi. Tiba-tiba gue gede lagi. Yang gara-gara gue upload. GTA 100's Definitive Edition. Gak pernah. Gue live-live Sawirya gak pernah. Karena lagi alhamdulillah. Lagi bagus. Lagi down lagi. Karena kalau gak editor gue kasih rumput ikan asin. Kalau dia suka sih gak apa. Aku coba rumput ikan asin apa coba. Rumput dibakar. Mau kasih ikan asin. Enak. Rumput laut. Tapi berarti yang terpart kita ngebantu lah. Untuk menyalurkan. Dan emang eranya juga 2021-2020 gitu setelah pandemi. Emang eranya lagi live streaming juga. Dan secara algoritma YouTube lo juga nanti live streaming. Waktu itu juga gue terima kasih banget. Gue ketemu langsung kan sama si Sawirya yang punya. Sebelum diakuisisi sama IDN. Kan sekarang udah sama IDN. Dan juga IDN ngundang gue juga. Waktu pada saat mereka akuisi Sawirya. Mereka nanya Sawirya tuh gimana bagusnya. Begini-begini gue sebut. Begitu-begitu. Tapi sekarang terpartnya emang banyak banget sih. Semenjak udah ada masuk membership. Super sticker. Kayak mode-mode. Apa? Donasi-donasi kayak Sawirya tuh banyak banget sekarang. Dan sebenernya ya. Boleh sih. Buat dicoba semua warna satu. Boleh. Orang gratis bikin kok. Gratis. Bikin gratis. Yang penting ikhlas sih. Kalau lo didonasi tiba-tiba lo sakit perut. Nah itu gak ikhlas gue itu. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas sih. Yang penting donasi. Oh gratis gue iya juga ya. Tapi intinya kalau gue terima kasih sih buat temen-temen soal support. Soalnya setiap gue Sawiru juga ada yang suka bilang kan. Bahannya gue. Emang biar lo ini bakat. Gue waktu itu curhat kan. Soalnya guys. Asens turun. Gue liatin cuy. Walaupun sebenernya di Youtube gak boleh. Sebenernya kita dilarang ya Youtube. Lo liatin. Gue kasih liat asens gue. Kalau lo pernah percaya cuy. Pada bilang gini kan. Emang iya masih jatoh itu. Kan gue pernah bilang gue dulu. Apa? Hasilannya sekian. Seperempatnya guys. Hasilannya plek. Baru pernah percaya. Kalau lo berani ya. Ya gue mah jujur aja gue bilang. Beneran bagus sih. Jujurnya bagus. Cuman kayak itu. Terus gue bilang kan. Nih gue bayar listrik sekian. Bayar gaji nih ya. Berapa orang editor gue sekian. Ya lo bayangin aja gue sepuluh sisa berapa. Dengan jujurnya. Dengan jujur. Nomuna-muna club. Nomuna-muna club. Tapi at least ya ada viewer disana yang lebih. Ya ngerti lah. Ya karena gini. Karena channel gue pun. Memang susahnya adalah. Gue kan ngelakuin apa yang gue suka. Emang kan dari awal gue YouTube pun. Gue ngelakuin yang gue suka. Jadi misalnya gue mau game nih. Misalnya di channel yang game kan. Kebetulan channel gue banyak kan. Ada Star Movie. Star Asset World. Star Asset Game tuh. Ya upload yang gue suka aja. Nah kan banyak yang bilang. Bang lo upload ini upload itu. Bener. Tapi ya tipe channel gue bukan gitu. Tipe channel gue tuh yang. Dibilang idealis gak juga sih sebenernya. Gue main juga kok. Ini. Tapi juga harus gue barengin. Harus gue suka juga dulu. Gak tau. Era-era 2017. Gue banyak kenyalan nih tuh. Bang main Mobile Legends misalnya. Gue saat itu. Main MOBA aja gak ngerti cuy. Gak ngerti. Sama sekali. Boleh tanya gemah. Iya. Diajak dua tas. Gue tuh. Diburir luar. Mobile Legends. Mobile Legends baru muncul. Pertama kali gue upload kan segala macem. 400 ribu. 500 ribu. Cuma tuh main. Viewnya. Anjrit Mobile Legends tuh dari awal. Ketika itu ada kok. Tapi gue 2019. Gue udah bang. Mobile Legends tiba-tiba. Gue main OV terus kayak kemarin. OV. 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 Gue semua. Lo mainin. Lo mainin jadi Superman mulu. Lo tau gak? Dari gue Superman tuh cupu banget kan. Gara-gara ini apaan sih harus terbang gitu kan. Sampai gue. Sempat top bantem cuy. Top bantem. Dulu Superman gue. Gue dulu main Superman satu tangan. Satu tangan. Satu tangan. Atau main kaki ya jrit. Aduh. Ini medium nih. Udah mulai medium. Medium apaan? Medium gue elgem. Enak tuh. Ada plan buat. Kan tadi bilang lu emang lagi riding. Tapi mustnya ada plan buat di 2024 ya. 2024 kan udah mau habis nih. Ya 2025 lah. Plan. Gue sih jujur ya. Tetep si Lilah Ita'ala sih. Tetep Lilah Ita'ala. Boleh. Kita boleh ngasih ada rencana. Boleh. Rencana berusaha pasti adalah plan-nya kemana-mana kan. Maksudnya kayak mungkin punya bisnis sampingan dan sebagainya. Tetep ada titik Lilah Ita'ala nya juga. Tuhan menghentukan. Iya. Kita rencana Tuhan nentuin. Kalau Tuhan derido. Nah. Jadilah Roma. Derido Roma. Iya. Yang mana kesitu. Allah lakuk. Emang ya. Ini jawaban. Ternalistis. Ternalistis. Iya. Kalau Loh Derido yaudah. Gas. Jalangin. Emang tidak segampang itu buat planning di Youtube ya. Planning sih. Mau gini, gini, gini. Di kehidupan lebih tepat sih. Kehidupan. Lo kehidupan lo planning. Makanya jadi kalau misalnya. Kalau gue tuh mikirnya. Kenapa sih. Maksudnya dari do-nya gitu kan. Dari Tuhan. Bukan masalah gue sih paling agamis. Enggak. Emang kenyataannya begitu. Tapi masalahnya jadi minimal nih. Kalau rencana lo gagal. Lo udah berusaha sekuat mungkin. Rencana lo gagal. Yaudah. Gue gak sakit hati. Oh iya rencana Tuhan yang lain. Iya. Orang rencana Tuhan yang lain. Apapun yang terjadi di kehidupan ini. Pasti rencana Tuhan. Iya bener. Contoh nih. Gue kan. Wah sempat lah ngeluhin tentang channel gue apa-apa. Tapi. Pasti lo ada titik dong. Dimana nantinya kemudian hari. Oh iya. Ternyata Tuhan bikin cara gue kayak gini. Ternyata tuh kayak gini sekarang. Ternyata gue ke titik ini. Tapi belum ke titik itu. Termasih dalam perjalanan. Saat ini lo ngesel apa. Tontonnya. Oh ini hanya proses yang gue seselin. Proses. Ternyata gue belum nyampe situ. Jadi channel ini ya. Mau tau kelanjutan enggak? Mau tau kelanjutan dari cerita kami? 18 juta sebulan. Bagus-bagus. Beneran. 15 juta sebulan. Masa apa boleh jualan gue sedikit? Tapi ada nilai moralnya disini. Elang-elang aja gitu. Kadang harus butuhin kayak gitu. Dulu kameranya yang kayak gitu. Oh masih aman. Takut panas. Takutnya panasnya bukan dari ini. Yang panas udah dengerin. Itu benar ya. Udah di tahap itu ya. Karena dari 2012. Tapi percalaan ada. Pusahaan ada. Kalau gue nge-YouTube. Kalau itu 2007 lah. Gue nge-YouTube 2007. Dapet duit deh. 2011. YouTuber pertama. YouTube partner pertama di Indonesia. 2011. Gue aja beda 10 tahun umur YouTube-nya sama mereka. Iya. Gue 2007. 2007? Lo sekarang? Gue 2016. Iya hampir lah. Gue 2009. Jadi 2007 itu kan gue YouTube-nya aja gue rasa. Itu baru muncul. Itu tahun berapa sih muncul. Gak tau 2006 gak sih. Gue tuh 2007. Monetisasi tahun berapa? Gara-gara Korea. Monetisasi itu sebenarnya di luar negeri udah buka. Dari tahun berapa gue lupa. Tapi kalau 2008 udah ada. 2008. Kalau di Indonesia tuh sebenarnya masuk 2014. Kalau lo tau. Karena baru ada namanya youtube.co.id. Nah gue tahun 2007 itu. Gue enggak banget kan gue kuliah. Terus kan cuma 6 bulan. Berhenti. Meski-meski. Gara-garanya. Mau tau gak apa? Gue gak sendiri rupa. Ada dosen ngejelasin tentang teori warna. 6 bulan gue gak ngerti. Ngerti. Di YouTube ada kayak profesor gitu. Seni emang. 5 menit video. Ngerti. Gue langsung disitu. Wah YouTube ini sumber ilmu nih. Gue belajar atau tidak jadi dari YouTube. Visual effects semua-semua. Ape gue. Lo percaya gak? Gue di hire sama suatu. Kayak kuliah yang D3, D1 gitu. Gue jadi dosen pernah. Iya. Wow. Hanya karena tutorial dari YouTube doang gue. Disitu lo langsung. Ya udah gitu. Ya udah gitu. Tapi gak ada yang nyangka. Kalau 2011. Tiba-tiba ya itu. Gue di konteks sama orang. Ngakunya sih dia mantan di YouTube. Tapi sekarang dia punya MCN sendiri. Pas saat itu. 2011. Terus dia sih bilang gak ke gue. Gue pada saat itu, oh berarti channel lo nih Asia Tenggara loh. Soalnya gue gak ada nih Asia Tenggara gitu. Yang pertama dapat bisa diduitin. Ngomongnya gitu. Bisa jadi itu karena buat ngrahat gue aja sih. Tapi abis itu gue masih partner besoknya. Gila. Jadi pertama. Dan jaman-jaman kita partner tuh YouTube masih bisa add friend. Gila. Add friend? Lalu gak tau ya? YouTube tuh ke Facebook dulu. Facebook. YouTube itu ada tulisan subscribe. Bawahnya ada add a friend. Dan lo ada wallnya dulu. Ada fotonya. Ada foto dan ada wallnya. Lo bisa komen. Misalnya lo channel lo nih. Gue komen di wall channel lo. Gue ya kan. Ada-ada dulu. Kayak Facebook. Kember. Pake social page. Sekarang-kali bikinnya community. Kesana kayak ya lo kayak the artist-nya lah. Terus lo bawahnya kayak fans. Kalau dulu tuh kayak friends aja. Friends aja. Terus ada inbox. Inbox-nya lebih kayak inbox gitu. Jelas gitu. Pake backspam dulu. Kayak gitu. Ini gue harus gimana naik. Zaman sekarang nih. Masih medium atau berhutang? Medium. Oh, masih medium. Medium high. Medium high. Zaman sekarang nih. Menurut lo kalau di YouTube. Lebih baik kayak. Lo bisa kayak solo. Atau lo kayak harus ada. Kelompok sih. Untuk kayak lo bisa. Dua-dua. Kenapa gak ngelakuin dua-duanya sih? Sekarang. Bisa dua-duanya kalau gak ngelakuin. Berarti emang berkelompok itu. Emang. Ya mungkin kalau kelompok percepat sih. Pastinya. Biasanya kalau kelompok itu kan penonton lo ngarepin kelompok. Ketika kelompoknya bubar. Pasti ada penonton yang anti-pati. Soalnya kan. Karena konten kreator kan udah menjamur banget gitu. Banyak. Di orang kayak bingung. Mau nonton gen A aja. Banyak. Kalau gue pengalaman. Jadi gini sih. Gue kan channel Gemasho Indo ya. Itu kan sebenarnya. Di influence by. Apa itu bahasa Indonesia? Di perengaruhi. Inspirasi. Inspirasi oleh. Inspired by ini sih. Dulu ada channel Youtube. Kalau teman-teman tau. Era-era 2014-2015. Ada namanya. KYR spasi Speedy. Bukan Indihome ya. KYR spasi Speedy. KYR spedy. Itu dia basically. Channel apa yang gue lakuin. Cuman kalau gue lakuinnya di Dota. Kalau dia lakuinnya di Call of Duty sama GTA. Kalau gue Dota sama GTA. Nah teman-teman mungkin ya. Ada yang tau. Vanos Gaming. Vanos Gaming itu. Tau kan? Tau lah. Vanos Gaming itu. Inspirasi KYR spedy. Dan mereka. Mereka pernah main bareng. Sebelumnya. Sebelumnya. Mereka pernah main bareng. Nggak. Maksudnya sih. Vanos sama KYR. Jadi KYR punya kru. Vanos punya kru. Tapi KYR tuh yang duluan. Nah yang duluan sebelum Vanos. Itu KYR spedy namanya. Oke. Nah. Sama-sama mirip-mirip kayak vanos lah. Nah gue tuh. Inspirasi oleh mereka. Maksudnya kok seru ya. Kayak main bareng. Masalahnya kebetulan kan. Teman-teman gue tol-tol semua kan. Kalau main game. Gue bilang. Wah gila. Tiap hari ngakak non-stop. Sayang banget. Kalau nggak direkam. Iseng gue ngerekam. Cepret. Dulu pake software namanya 99 Fraps. Wah gila. Software. Software jaman Nabi Adam tuh. Jaman old tuh. Iya. Belum makan buah huldi tuh. Itu rekam gede banget. Hasil file-file. Itu hasilnya. Pokoknya rekam 45 menit. Udah pasti. Padahal cuman 240 360p ya. 240 360p doang. Itu 3GB 4GB an. 40 menit 30 menit 40 menit. Pada jaman itu sempoyongan coy. Karena harddisk dulu nggak ada yang 1 tera. 500 aja lu bersyukur. 500 giganya bersyukur lu. So lu berkirasi dari itu lu main bareng gitu. Main bareng. Edit masih pake software gratisan namanya Windows Movie Maker. Hei jaman-jaman dari itu dulu. Terus abis itu yaudah. Nah intinya tuh gini. Kenapa gue inspired oleh mereka juga. Jadi kayak Wayar Speedy tuh. Atau Vanos lah yang lu pada tau. Ada Dati Denogle. Terus ada temen-temen yang lain. Kalau kayak Wayar Speedy tuh ada I'm Jehovah. Ada Deluxe 20. Deluxe 4. Mereka kelompok. Tapi mereka punya channel masing-masing. Jadi ketika mereka main Call of Duty. Lu misalnya nih lu. Gue Bang Tara. Yaudah kita bertiga rekam cepret. Selesai. Upload masing-masing channel. Nah tapi masing-masing channel punya game sendiri-sendiri. Misalnya yang game barengnya namanya Call of Duty. Sih berarti emang sekarang harus kayak. Menurut lu. Dua-duanya harus dilakuin gitu. Dan lu gak bisa survive bener-bener. Ini buat apa nih? Buat youtuber baru misalnya gitu. Ya maybe so. Tapi kayaknya buat youtuber lama juga kayaknya berlaku deh sekarang. Kalau untuk youtuber baru ya. Sekarang menurut gue jangan dipusingin. Karena yang gue liat ini gue lagi ngetes secara gak langsung loh. Seriusan channel gue. Oke. Gue mau balik lagi gue upload apa aja yang gue suka aja. Ternyata malah it works. Malah lucunya malah naik. Vio dan AdSense. Jadi kayaknya. Iya seriusan. Jadi youtube tuh kayaknya yaudah. Algorithmanya tuh yaudahlah. Bebas. Orang mau lo one hit wonder. Atau mau konten lo mau. Ah one hit wonder. Ya kan ya itu konten yang lo tau bakal viral. Tapi yaudah. Abis itu redup. Sudah selesai. Atau lo mau kayak gue yang konstan upload. Atau lo mau kayak gimana. Sekarang semuanya kayaknya. Kayaknya yang gue rasain ya. Adil ada algoritma yang masing-masing. Oh gitu. Itu yang gue rasain. Jadi sekarang semua tuh bisa gede aja sih. Asal, lo konsisten, dan seluruh diri khas. Emang konsisten tuh emang modal pasti. Harus ada. Cuman emang hasilnya kan berbeda-beda. Nah gila-gilanya nomor satu yang sekarang itu kan ada namanya Mr. Beast ya. Kalau Mr. Beast itu dia bikin one hit wonder in every content. Nah itu jinting sih. Jadi bukan one hit wonder lagi namanya. Every content is a wonder. Every wonder. Dan mau nyusul dia udah gak bisa orang. Pasti. Udah gak bisa. Karena tekniknya dia kan bikin hal-hal ini wonder. Dapat duit dari situ. Buat diinvestasi lagi ke next. Itu kalau ada orang menyusul pun akan ketinggalan. Karena dia kan udah dari dulu ngelakuin. Lagi-lagi itu kayak fenomena juga sih. Fenomena. Karena semua fenomena dia kejar. Lo bayangin orang mana mau ngasih kapal. Mau ngasih rumah. Jatuhin Lamborghini dari gunung. Kayak gitu-gitulah ibaratnya. Mau gimana juga. Nah itu one hit wonder in every. Jadi intinya apa? Maksudnya bukan berarti harus kayak lo. Kayak Mr. Beast ini enggak. Lakuin aja dulu. Lakuin aja lo suka. Lakuin aja. Jadi punya ciri khas juga. Nah Mr. Beast kan sebenarnya jadi begini. Ya itulah ininya dia. Konsepnya dia. Konsepnya dia adalah membuat one hit wonder in every video. Dulu tuh youtuber tuh kayak ada istilah. Gue buat video kayak 10 video gue. Terus one hit wonder lah. Biar gue nyari perhatian. Ternyata Mr. Beast lakuin itu setelah videonya. Siapa yang mau buat video? Iya. Siapa yang mau buat video? Ngomong Logan Paul seribu kali. Dia doang. Logan Paul, Logan Paul. Pada saat itu ya. Iya. Gila gitu loh. Akhirnya banyak yang niru di konsepnya dia kan. Tapi kan awal-awal dia yang Logan Paul, Logan Paul. Tinggal. Jangan kalian jadi kayak Mr. Beast juga ya guys ya. Iya. Lu liat channel Gemah Show Indo deh. Gaming ada, vlog ada, otomotif ada. Karena kan alam aslinya Gemah Do Entertainer. Si paling entertainer. Gue quiz-quiz goblok-goblok ada. Ngobrolan komen ada, live ada. Karena itu yang gue ngeliat channel gue kayak gitu. Udah penghibur aja. Terima kasih. Itu enak punya channel personal sih. Karena namanya kan Gemah Show Indo. Ini show gue. Acara gue tuh banyak. Itu alasan kenapa gue ganti nama channel gue. Gamingnya gue hapus. Emang dulu? Dulu Jumers Gaming nama gue. Oh gitu. Gue gak tau. Ganti-ganti. Karena gue taunya ini emang channel personal. Ya personal. Exactly. Gue malah gak tau kalau yang ada nama GZ. 10.000. Nggak lah. Itu 2016. Tuh. Gue baru tau. Oke. Alright. Nih. Ini salah satu kenapa gue suka banget sama mereka berdua. Biasanya. Mereka nih salah satu YouTuber. Ganten. Ganteng dan. Punya viewers yang menurut gue cukup awet. Awet banget. Apalagi setiap. Oke. Mungkin gue gak melihat mereka streaming setiap hari. Atau punya konten setiap hari. Mungkin. Tapi. Viewer mereka tuh. Ada kayak apa ya. Apa gapapin. Awet lah istilahnya. Kemungkinan lebih ya. Kemungkinan mereka madi. Tapi kemawet. Jadi. Segala kecingkin. Gimana menurut kalian bisa mempertahankan viewers sekalian. Terutama di Taras. Atau di Gunga. Jawabannya dari sebelumnya sih kalau gue. Dan kalau gue malah lebih ke gak tau malah. Karena. Hebat. Karena. Setiap di komen di channel gue ya. Ada yang dari. Eh. Kami berdua ya. Dari kami berdua. Ada yang. Dari SD lah. Iya tuh. Maka orang kan kalau makin dewasa kan. Waktu nonton dia akan semakin berkurang. Basically penonton gue. Ya penonton kami berdua ya. Adalah saksi hidup kami berdua sih. Dari Johor lu. Dari Johor lu. Dari Johor lu. Dari Johor lu. Mungkin jawabannya karena yang tadi gue bilang. Kita ngelakuin yang kita suka. Yang gak pernah berubah aja sih kontennya. Ya ada yang protes. Bang kok lo konten lo gak pernah berubah. Tapi ya. Ya emang gue nge-youtube tuh alasan gue nge-youtube. Karena. Gue pengen. Ya ini gue gitu loh. And somehow. Lo kerja di tempat lain kan. Lo harus ngikutin tempat lain itu. Kalau di Youtube kan. Ya lo be yourself kan. Dulu apa judulnya dulu? Broadcast yourself. Dilangin kan sekarang dulu. Oh iya ya? Kalau dulu kan broadcast yourself. Be yourself sebenarnya. Dulu kan Youtube tuh kayak ngomong. Be yourself. Broadcast yourself. Yourself. Sekarang. Youtube. Ikutin sama Guitma. Caching. Machine cache machine. Aduh. Tapi. Tapi maksud gue. Maksud gue juga sama. Selain itu ya. Ya mungkin karena kebetulan. Konten kita relatable sama orang-orang gak? Nah itu kayaknya kuncinya sih. Gimana cara buat lo kayak relatable sama orang-orang? Ya gak tau. Itu gue gak tau sih. Ya ini gue lakuin apa yang gue dari kecil. Main game kan. Gue main game begitu. Gue sama kakak gue tuh main game dulu dari jaman-jaman Dragon Ball GT. Sampai berapa stick tuh kita hancurin. Hancur. Sampai kemarin gue mainin tuh Dragon Ball yang. Kemarin gue buru ini kan maininnya. Apa tuh? King Zero. Sparking Zero. Sparking Zero. Oh apa artinya? Kalau diartinya. Oh apa artinya? Dari jaman game Dragon Ball Budokai. Kalo gue GT dulu malah yang di PS1. Sampai setengah perusahaan gue mainin ketawa. Hahihihi. Ya gue cukup banget. Sama gue marah. Bingung banget gue bilang nih. Gue kemarin gue lupa cara ngelain. Lupa dulu gue di PS2 sempet jago. Bukan sombong. Jauh gue. Yang TNKC berdua kaya satu ya. Gue kalo lo pake Goku yang kecil gue tak terkalahkan dulu. Cuma dia doang nih misalnya gue pake krillin. Pake krillin. Yang aneh habis ditanggis tuh yang. CD-nya. CD-nya. Discs. Gue pas main lagi cukup banget. Gue lupa tarang les-lesnya. Lupa lo. Jadi menurut kalian kenapa bisa tahan? Emang kalian lakuin apa yang kalian suka. Iya. Udah. Itu aja. Tapi kalo bisa ada yang tidak works untuk beberapa orang. Kira-kira apa yang? Karena ada sebenarnya ide-nya lainnya. Ada yang beda ya? Jangan dibuat-buat. Kalo lo gak dibuat-buat diri lo, lo akan keluar. But it's entertainment. Auranya. Tapi kan di entertainment. Maksudnya gak mungkin kalo gak ada gimmick lah. Gimmick? Tapi saran gue gini, pesannya Jim Carrey apa? Jim Carrey kan pernah pas dia depresi berat kemarin, dia bilang kan, Depresi itu depres maksudnya, your body needs to depres. Karena lu terlalu capek, body lu berusaha menjadi orang lain. Makanya si Jim Carrey sekarang gue mau jari diri gue sendiri aja. Dan Jim Carrey gitu sekarang kan. Jadi kalau misalnya dia lagi kesel, dia akan kesel, dia bilang kan si Jim Carrey. Kalau dulu kan dia kesel, dia diem. Kalau sekarang, kesel, gue kesel, gue gak mau upet-empetin. Dan itu gue setuju sih. Kok? Gitu. Jadi yourself aja. Karena jadi Dr. Eggman jadi Bobby. Gue mau cerita sedikit nih. Dulu gue pernah subscribe ke suatu channel, di luar negeri ya? Main Minecraft. View-nya setiap upload jutaan. Tiba-tiba suatu saat, ini mungkin teman-teman ada tau juga ya, gue lupa soal nama channelnya. Karena dulu gue udah lama. Dia main Minecraft sampe punya rumah di Beverly Hills. Di Beverly Hills cuy. Rumahnya. Eh kok Beverly Hills? Hollywood Hills. Hollywood Hills kok Beverly Hills? Tiba-tiba dia upload video guys, gue stop main Minecraft. Sebenernya selama ini gue gak pernah suka Minecraft. Gue main tuh bener-bener karena buat konten, tapi gue sebel sama Minecraft. Akhirnya dia bikin video kayak gitu, dia bikin channel kedua. Dia main musik. Channel musik. Yang view-nya cuma puluhan ribu. Tapi dia kelihatan bahagia banget disitu. Nah jangan sampe. Gimana ya? Gue pengen bilang, jangan sampe jenis kayak gitu. Tapi rumahnya di Beverly Hills. Di Hollywood. Di Hollywood. Itu contoh ekstrim. Itu contoh ekstrim. Tapi maksudnya dia sampe kayak gitu. Atau ya temen-temen mungkin sering liat klip ya. Yang dulu ada tuh yang viral tuh. Yang di Twitch. Yang dia sampe banting. Yang dia tereak-tereak. Gue tuh gak pernah suka streaming. Gitu gitu. Ya pokoknya jangan yang lu gak suka sebenarnya. Misalnya, bang gue gak suka streaming. Ya gak usah maksain. Upload aja. Misalnya gitu kan. Bang gue gak suka upload suka streaming. Ya udah jangan usah maksain gitu loh. Bang gue suka bikin konten short. Ya udah bikin konten short. Walaupun memang kayaknya secara algoritma tuh suka menggoda gitu kan. Tapi emang saya liat yang streaming misalnya gitu kan. Lu bigode view-nya saya tergoda. Tapi lu kuat gak? Kalau lu gak kuat, jangan maksain sesimple itu. Karena lu harus duluan dulu. Kalau lu nya udah depresi. Karena ngelakuin itu. Udah jangan aja tunjuknya. Sesimple itu. Dibikin gampang aja persen sama gue. Kalau otak lu dibikin fresh, gampang. Indah pasti. Kedepannya. Iya kan? Bener dong? Dan tadi kan lu nanya soal. Apakah kalau misalnya. Si Hans tadi kan nanya. Yang kalau misalnya untuk supaya. Kalau misalnya kita lakuin itu. Tapi ternyata penonton ada beberapa yang gak rilead tuh gimana. Tadi lu nanya gitu kan. Yaudah. Yaudah. Itu ya secara gak langsung emang mengkikis penonton aja ya. Ibarat kayak gini. Atau ibarat lebih gini aja. Ibarat kayak gue kan main game. Di channel gue ada Phoenix Wright. Yang nonton cuma seribu. Kalau gue main game-game yang konyol-konyol yang gak jelas. 2000-3000. Atau RE di mod. Yang di otomatikan modnya. Iya anjir. Itu sampai viral dimana-mana. Itu 2000-3000. Main game horror pasti 2000-3000. Lu mau pake bikini. Lu pake bikini. Bikini. Gak pake apa-apa anjir. Sudah kurang ajar gak bagi-bagi gue. Dissert langsung. Udah didelay. Gak lah. Member only. Pengennya sih gitu ya. Biar mau berbanyak member gue. Gak, gak, gak. Banyak yang nge-clip. Jadi menurut lu emang kayak udah seleksi alam aja. Kalau emang suka. Dan gue didik penonton gue kayak gitu. Guys, gue mau main Phoenix Wright nih. Kalau lu gak suka. Gak apa-apa. Lu gak nonton. Lu skip. Tapi lu ikutin dulu deh. Ceritanya menarik. Literally ada yang gak suka visual novel. Gara-gara nontonin gue main Phoenix Wright. Kan Phoenix Wright kan gue suka mainan suara ya. Jadi kayak judge-nya yang. Terus yang pengacaranya. Gue pake suara gitu kan. Karena emang gue demen mainan suara kayak gitu. Ternyata banyak orang malah dari yang gak demen visual novel. Jadi suka. Dan gue artiin kan ke bahasa Indonesia. Bicara-bicara juga beberapa viewer yang. Tadinya gak suka game karena nonton. Satu komentar kereta jadi. Bisa jadi. Yaudah. Kayak gitu aja. Sebentar. Itu ada logo orang tuh. Apa tuh artinya? Panas! Anjir! Oh Sony Alpha.